Intro Jelang hadapi timnas Kamboja di Stadion Utama Glora Bung Karno, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyampaikan kabar baik. Perlu diketahui, timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri dengan matang menjelang laga kontra timnas Kamboja dalam laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan pada hari Jumat 23 Desember 2022. Seluruh pemain pun menyatakan dalam kondisi bugar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyambut antusias laga ini. Ia mengungkapkannya dalam sesi konferensi pers di Glora Bung Karno pada hari Kamis 22 Desember 2022. Saya senang bertemu dengan wartawan lagi. Sudah lama tidak berjumpa, ucap Sintayong. Sintayong pun memberikan kabar terkini mengenai kondisi para pemain asuhannya. Ia merasa Faruddin Arianto dan kolega tidak ada yang mengalami cedera dan siap dimainkan pada laga melawan Kamboja. Memang Piala AFF 2022 sudah dimulai, tetapi bagi kami pertandingan pertama baru dimulai hari ini. Para pemain sudah mengakhiri TCD Bali selama hampir 20 hari dengan baik tanpa cedera. Ujar Sintayong Kemudian pelatih asal Korea Selatan itu kembali menyinggung absennya Sandy Wolves dan Elkan Bagot. Dua pemain keturnuan itu harus absen lantaran harus membela klubnya masing-masing. Meski demikian, Sintayong tetap percaya dengan kualitas sekuatnya. Ia yakin para penggawa Garuda yang lain siap tampil maksimal di Piala AFF 2022. Bagaimana tanggapan kalian? 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 Terima kasih.